Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabatku dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali dengan Good Job Channel Kali ini Good Job Channel kedatangan Lenovo A6000 Yang kebetulan kalau di charge itu putus kemudian nyambung lagi Putus kemudian nyambung lagi Seperti itu dan itu berlangsung terus menerus Untuk mengetahui apa yang terjadi dengan kasus seperti ini Dan sering terjadi ya Ini handphone tidak bisa mengisi daya Dan kalau diisi daya seperti yang di awal Good Job Channel ceritakan Sekarang kita akan coba bongkar penutup mesin bagian belakangnya Untuk kita coba cek bagian konektor pengisian atau konektor chargernya Sekarang kita buka perlahan Bagian konektor charger Nah konektor charger ini Kemungkinan ada yang kendor atau memang sudah faktor usia atau umurnya sudah lama ya Jadi kita akan coba langsung saja kita akan ganti Karena biasanya kalau penyakitnya seperti yang tadi di awal diceritakan Maka hampir bisa dipastikan ini berhubungan dengan konektor charger Sekarang kita lepas saja Kita gunakan alat sederhana yaitu solder biasa Dengan kita bantu potongan kabel data untuk mempermudah melepaskan konektor chargernya Nah saudaraku bisa dicaksikan atau bisa dilihat Beginilah cara melepas konektor charger dengan cara yang sederhana Bisa dengan menggunakan solder uap atau juga bisa dengan menggunakan solder biasa Seperti yang terlihat di video kali ini Kita bantu dengan songka kering Ya seperti ini bentuknya Untuk mempermudah dalam melepaskan Konektor charger yang dimaksud Nah seperti ini kita lepaskan Kita goyang-goyang sedikit sambil kita tempelkan ujung soldernya Nah sudah terlepas Jadi ini permasalahannya Jadi kalau ada handphone Baik itu Lenovo Ataupun handphone yang lain Ketika terjadi diisi daya kemudian Listrik atau aliran Arus listriknya kadang masuk Kadang tidak Hampir bisa dipastikan Masalahnya ada di konektor charger Nah sekarang kita ganti yang baru Untuk konektor chargernya Dan untuk perlu diketahui oleh saudaraku Agar dipakainya agak lebih tahan lama Maka kita berikan atau kasih lapisan di bawah sambungan di papan Sorry di konektor chargernya Seperti ini Itu adalah sambungan di konektor charger Kita berikan timah Agar lebih tahan lama Ketika kita pergunakan Sekarang kita sambungkan Atau kita pasang Kita solder kembali Dengan menggunakan bantuan timah Sorry Seperti ini cara menyoldernya Nah sudah terpasang Sebelahnya Kemudian kita pasang sebelahnya lagi Iya Perlu diperhatikan oleh sahabatku Kalau menyolder atau Memasang Konektor charger seperti ini Ini diusahakan lebih berhati-hati Karena di bawah atau samping kiri kanannya itu Banyak elemen-elemen kecil Yang apabila kita kurang berhati-hati Maka bisa terjadi masalah yang lebih serius lagi Sekarang kiri kanan sudah kita beri timah Langkah selanjutnya adalah Menyolder Kaki-kaki yang berupa arus Yang menghantarkan arus Dari Charger ke mesin Nah ini sudah kita solder Sekarang langkah selanjutnya Kita akan coba Tapi sekaligus saja Kita rapikan saja Kita tutup kembali Penutup yang tadi Kita lepaskan Setelah itu nanti kita akan coba Berhasil atau tidaknya Ketika di awal tadi Di cas itu muncul Atau terlihat Putus kemudian nyambung lagi Putus kemudian nyambung lagi Sekarang kita akan coba lihat Semoga berhasil Nah seperti ini Nah sudah tampak berhasil Jadi Arus masuk Dan digoyang-goyang pun Tidak Putus Arusnya Dia tetap mengisi Seperti yang terlihat di video kali ini Dan ini berarti Masalah yang sedang kita hadapi selesai Terima kasih Telah menyaksikan video singkat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati